selamat menikmati 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 Di bawahnya kalau yang ke arah Serpong, dari arah Serpong atau mendiri Serpong sudah relatif selesai ya sisi baratnya Jembatan Pematera Denata ini, bahkan sudah ada tiang-tiang lampunya, nah ini sisi timurnya seperti ini, ini masih ada pekerjaan atau pengecuaran bagian atas jalanannya. Nah ini ke arah timur, di ujung sana itu, ini agak backlight, itu adalah underpass ruta beraya atau di atasnya jalan ruta beraya. Di arah Latif sebetulnya sudah mendekati finishing ya bisa dibilang ya, artinya pengecuaran tidak terlalu lama, memang untuk seksi dua ini sangat tergantung pada koneksitas dengan Cijago 3. Baik seperti ini keadaannya, dari sisi timur, E. E. Matadinata, underpass yang atasnya jalan paling sibuk di antara underpass-underpass lain di seksi dua Serpong ini. Saya ada di sekitar, ada dewas jalan penutup cabai raya ya, di depan saya, saya menghadap ke arah tanah itu Serpong. Ya apa yang kita lihat di sini, ya apa yang kita lihat di sini, sisi yang ke arah Sinere sudah sebagian tercor permukaan jalannya, ini sudah tiga lajur di sini tapi di sisi barat underpass belum. Dan di sisi yang ke arah Serpong ya, masih kita lihat, masih tanah, ini seperti ini, ini juga masih tanah, tapi turapnya sudah hampir rapi, tinggal ke bagian, itu bagian sana turapnya juga sedang dikerjakan. Nah ini masih tanah, ini masih tanah, ini masih ada perlintasan ya, seperti ini keadaannya, ya yang arah dari Sinere masih begini, yang menuju Sinere relatif sudah lebih rapi. Nanti akan kita lihat, sisi barat dari underpass ini. Saya berdiri di atas jebatan Jalan Pondong Cabai Raya ya, di bawahnya ini underpass, Serpong Sinere, saya menghadapkan ke arah depan itu MW Mata Di Mata. Nah, di sekitar Pondong Cabai Raya ini yang juga kita lihat, nampak, di bagian kanan saya ini curap sudah lama selesai, di bawahnya juga sudah ada permukaan jalan tol yang dibuat, sebaliknya untuk sebagian lintasannya. Nah, ada pun medianya itu kurang lebih disini seharusnya ya. Ini belum selesai, ini juga di sebelah kiri saya ini, masih terus digali tanahnya, agar bisa dibuat lintasan arah Serpong dari Sinere. Tadi saya ada di tengah-tengah di atas jebatan, nah ini di bawahnya underpass Pondong Cabai Raya ya, saya menghadap ke arah menuju Sinere. Oke, nah saya putar arah, nah ini, sisi yang menuju ke arah Serpong masih ada tanah, tebing yang harus ditapas, ini ada alat berat yang sedang memapas. Ini ya, tentu di bawahnya belum bisa dibuat permukaan jalannya, itu ada aliran air, harus dibuat tren hasilnya. Nah, saya arahkan ke arah mata di mata lagi atau dijauhkan adalah arah Serpong. Dari sini terlihat saya lagi bahwa permukaan jalannya menuju arah Serpong relatif sudah lebih rapi. Ada bagian yang bahkan sudah selesai ini, mungkin satu ruas dan bahu jalan. Ada pun yang menuju Serpongnya, baru ada turat yang rapi dan sedikit medium. Belum ada lampu. Oke, demikian dari Pondong Cabai. Pondong Cabai Raya atau underpass Pondong Cabai. Ya, turat sudah rapi ya, lama ya. Kemudian kunci jalannya. Sudah lama rapi ini ya. Sudah ada bahkan pagar jalan di tepian itu. Di jauh depan sana, arah timur, ada kendaraan-kendaraan konstruksi. Mungkin perampungan permukaan jalan. Median jalan juga sudah ada, hanya lampunya belum ada. Nah, sedikit hal itu masih ada yang belum di... Masa dia belum dicor ya. Seperti apa juga kita akan lihat dari arah sana. Tadi saya di tengah sana, sekarang saya ke arah timurnya jepatan Kemir ini. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Masih ada bagian yang belum cor. Entah kenapa pertimbangannya. Yang jelas sekarang terkenang. Itu masih tanah. Tapi kalau yang ke arah Cine Re, sudah tiga laju. Oke. Kita coba lihat di arah barat dari jembatan Kemiri ini. Oke, saya sudah ke kisi barat. Tadi saya ada di sana tuh di belakang bapak yang beba juju itu. Nah, coba apa yang ada di baratnya. Ini turap masih dibangun ya. Di ujung sana juga ada pembuatan turap. Dimulai dengan pasak-pasak beton itu. Nah, di bawahnya ini masih tepukan tanah. Mungkin menunggu turat selesai baru dirapikan. Ya. Dari Kemiri ini bisa kita lihat. Itu adalah di kejauhan jalan penuh cabai raya. Nah, antara Kemiri dan cabai raya kita lihat. Arah ke Serpongnya masih tanah. Ada pun arah sebaliknya. Sudah relatif selesai. Oke, demikian dari Kemiri. Jembatan Kemiri Raya atau underpass Kemiri. Saya di sisi timurnya Jembatan Kayu Putih atau underpassnya. yang kita lihat. Itu di bawah. Di sekolong itu adalah alat pengecor permukaan jalan tolnya ya. Ya, jadi di bawah ini ruas yang menuju arah Kinere. Di sana itu adalah Jembatan Pala Raya. Sudah selesai ya. Pembutanan pembungan jalannya. Ada pun di depannya. Itu yang arah ke Serpong. Masih ada terpal biru. Itu teping yang belum dipapas. Ya, masih tersisa itu. Sehingga hanya bisa dibuat. Satu lajur saja paling kanan. Nah, kalau yang ke arah Kepala Raya. Turapnya sudah oke ya. Nah, itu dicoba dibuat permukaan jalannya. Tapi kembali lagi ada bagian tanah yang belum dipapas. Coba kita lihat dari atas Jembatan ya. Kita sudah di atas Jembatan Kayu Putih. menghadap arah timur. Di ujung sana itu Jembatan Pala Raya. Tadi saya ada di kiri itu yang ada Pesbago ya. Nah, seperti saya bilang tadi. Ini bagian kiri yang ke arah Serpong. Masih ada tanah yang belum dipapras. Sehingga hanya bisa dibuat di bawahnya itu. Lintasan satu lajur. Saja. Oke. Saya akan putar arah. Melihat yang ke arah Serpong ya. Arah barat. Ini berang ya. Ya, saya sudah di sisi menghadap ke arah Serpong. Nah, ini tadi seperti juga yang di belakang saya tadi. Ini bagian kiri. Masih ada juga gunungkan keping tanah yang belum dipapras. Tapi ini lebih lumayan ya. Dia bisa dua lajur selesai ini di bawah bagian kiri ke arah Serpong ini. Tapi tetap masih harus dipapras. Sehingga agar bisa dibuat curap. Nah, di depannya yang ke arah. Melkemiri Raya itu. Kita lihat. Bagian kanan yang merupakan arah. Seti Nire. Raki sudah selesai. Bagian kiri yang ke arah Serpong sudah lumayan. Nah, ini di bawah jebatan petis. Ini adalah alat mengecol di alat colnya. Oke, demikian keadaan dari atas jebatan kayu putih. Ya, akhirnya kita tiba di bagian yang paling timur. Dari underpass, underpass. Atau di atasnya jembatan. Seksi dua sercin ini. Ini adalah pala raya. Bagian yang paling sering bisa ikut. Itu jembatan pala raya. Saya menghadap ke arah Cineres. As you can see. Belum bisa dilalui. Belum menjadi underpass. Karena memang ini sudah bagian paling ujung. Mendekati paling ujung. Yang ada di sini adalah pengerjaan turap. Itu. Itu bekas-bekas galian. Di sampingnya itu ada pengejaan saluran air. Ini pekerjaan median jalan. Ini saya arahkan ke arah kayu putih di sana. Terpung. Seperti ini keadaannya. Seperti ini keadaannya. Baik. Semoga liputan. Jembatan-jembatan. Atau underpass-underpass. Atau serpong Cineres Seksi 2. Menjelang. Dibukanya atau dioperasionalkannya serpong Cineres Seksi 1. Di akhir Maret ini. Diawali dengan. Marta Dinata tadi. Kemudian. Bunuk Cabai Raya. Kemiri Raya. Dan. Lalu Kayu Putih. Dan sekarang. Pala Raya. Semoga menarik dan bermanfaat. Thank you for watching. Semoga semua sehat. Wassalam. Ciao. Hai. Hai. clear blue sky